Semua orang, dia harus ngomong Yus, sampaikan berita dan lain-lain Kita pengen beruskan Orang pembelian polisi Ya memang itu kebenarnya, dia salah Pak T itu, diem itu adalah emas Mas warnanya kuning, kuning adalah tokai Alias tayak Tawakal kepada Allah SWT Dan beri ibadah Dan saya suruh juga beliau tahajud Oh, anaknya apa ini? Ini saya kasih barang, tapi titip ini juga buat bapaknya Ini dia dilihatin sama polisi ya Mbak-mbak, sini mbak Kakaknya Vina kan, ini liat Chatan WA-nya nih, ini pelaku-pelaku yang ngechat nih gitu Jadi polisi mana yang hasil liat chatnya itu sama Marliana? Ini polisi sama polisi chat-chatan Dia ini, blablablabla Nggak usah bapak ngomong Kemarin bapak, apa Nggak diem, salah Bicara juga salah Isi chat HP Eki yang dilarang dibuka oleh Jendrol Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go Apa kabar kalian semua-semua kalian? Baik-baik saja Apa kabarnya semua-semua di Let's Go? Bagaimana kabar kalian? Kita masih update kembali mengenai kasus Eki dan juga Vina Nah, nah, nah guys Jadi, ada beberapa update yang akan Let's Go bahas Dan juga menganalisa ya Nah, jadi HP-nya Eki ini Katanya nih, dilarang, di-extract Jadi memang dilarang di-extract Karena kalau di-extract itu akan ketahuan Sumber-sumber duit Waduh, dari seorang oknum kepolisian Yang punya rumah di mana-mana Lalalala, siapa itu punya rumah di mana-mana? Nah, jadi kita akan update Berapa hal ini yang sangat membagongkan Yang pertama kita akan update Masalah Fitrah ya Fitrah ini Memang sekarang dia melarang Rudiana untuk keluar dan berbicara Karena Fitrah bilang Kalau ngomong dituduh Kalau nggak ngomong dituduh Lebih baik Diam adalah emas Mas paranya kuning Kuning adalah tokai Alias tae Jadi kita membahas aja dulu Ini kita Fitrah dulu ya Membahas tentang Setelahnya masalah dengan Rudiana Dan cerita-ceritanya katanya Rudiana itu Eki Ingin menjadi polisi Semua orang Dia harus ngomong Dia harus sampaikan berita dan lain-lain Dia harus keluar Setelah dia keluar mbak Dia menyampaikan sesuatu Kebenaran Oh dia bohong itu Dia ini bla 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 Artinya Ngomong nggak ngomong Dia selalu salah Teringat kembali Bahwa saya kehilangan anak Yang sangat saya banggakan Kami punya cita-cita Pengen uruskan Orang itu sebagai polisi Tentunya Dengan meninggalnya anak saya Karena perbuatan-perbuatan Orang yang keji Karena kegulung Harapan kami Karena perbanking Sudah hilang Karena anak kami Sudah nggak Nah itu deh guys Jadi Fitrah bilang Pertama Saya ini kesel ya Karena Klien saya ini Rudiana ini Dia harus menyampaikan sesuatu Gloran Dia udah menyampaikan sesuatu Netizen bilang Wah dia bohong Gitu Gloran tidak disampaikan sesuatu Tidak keluar Netizen bilang Dia juga bohong Fitrah bilang Artinya ngomong nggak ngomong Dia selalu salah Ya memang itu kebenarnya Dia salah Pas dia nggak ngomong Kita tahu dia salah Kita duga dia salah Pas dia ngomong Kita lebih berpikir Kayaknya kesalahannya memang benar Makanya dia nggak ngomong Ngomong salah Nggak ngomong salah Gitu Berarti kan intinya dia salah Gitu Arunina bilang bahwa Dia meninggal Dia kecewa Karena anaknya yang punya cita-cita Eki punya cita-cita Menjadi Penerus orang tuanya Menjadi polisi Polisi itu Bukan Pokoknya Libas dan siksa ya Bukan tuh Polisi itu aparat negara Gitu loh Ini Jangan salah Jangan salah Jadi meninggalnya Anaknya dia Itu tadinya Cita-citanya ingin Seperti bapaknya Meninggal dunia Akibat dibunuh Dia jelas bilang Akibat dibunuh Perbuatan Oleh orang-orang yang Keji Kerabat jin Jadi dia bilang Apakah Eki ingin menjadi polisi Yang jujur Tidak ingin seperti Oknum Teman-teman papa Mungkin ini salah satu riset Nanti saya udah tau Fungsi dan beli narkoboy Dimana Kalau saya udah jadi polisi Saya tangkep tuh bandarnya Apakah gitu ya Ini pertanyaan Benar kata pepatah itu Diam itu adalah emas Makanya saya Tidak ini saya bilang Kepada klien Udah gak usah bapak ngomong Kemarin bapak Apa Gak diam Salah Bicara juga salah Sebegitu kan Sampai digoreng-goreng Pocong-pocongan Dan lain-lain Memberikan nasihat hukum Kepada klien saya Agar tetap Tawakal Kepada Allah SWT Dan beribadah Dan Saya suruh juga Beliau tahajud Agar Bisa melewati Masa-masa sulit ini Gokil Fitrah Dimanapun kapanpun Tetap mengingat Dalil-dalil ya Plus minus ya Fitrah Jadi dia bilang disini Untuk menyuruh Rudiana itu Tawakal gitu Pokoknya tawakal Dan tahajud Dan disuruhnya beribadah Nah semoga suruhan Fitrah ini Malah membuat Istighfar ya Ini Fitrah gak nyuruh Kaliannya istighfar pak Istighfar pak Kalau memang salah Coba ngaku gitu Kalau memang salah Tapi kalau gak salah ya Buktinya Belum cukup Untuk membuat Rudiana ini Terlihat tidak bersalah ya Saat ini sih Saya menyuruh Untuk klien saya tuh Jangan ngomong Bapak jangan ngomong Bapak ngomong Salah Gak ngomong salah pak Pokoknya bapak semua salah ya Kalau bapak kebanyakan ngomong Ketahuan Banyak salahnya dimana ya Apa kayak gitu ya Di pertanyaannya Karena Ternyata kita gak Gak dapet Rudiana Ngomong lagi Karena disuruh Fitrah Kalau kemarin kan Rudiana bilang Dia gak ngomong Karena dia adalah polusi aktif Setelah gak aktif Dia pun gak ngomong gitu Ternyata disuruh Fitrah Lebih dengerin Fitrah Daripada Dengerin kata hatinya Kemarin ditentang Sotman Paris Buat debat di TV kan Nggak dateng juga Digoreng dengan pocong-pocongan Gitu Cuma pocong-pocongan Dia juga nggak dateng kan Gitu Berarti memang Takut pocong Nah By the way guys HP Eki ini Gimana kabarnya Nah ternyata kan Setelah Vina yang kita tahu HP-nya di ekstrak kan Di ekstrak itu Cet-cetannya udah dibongkar Di ekstrak Dari HP-nya keluar Cet-cetannya sampai Tanggal-tanggal detailnya Nah pertanyaan kita kan HP-nya Eki ini Kenapa nggak di ekstrak Apakah HP Eki ini Memang dilarang di ekstrak Nah siapakah yang melarang Apakah Jenderal-jenderal besar Jenderal kancil Nah Ataukah karena memang Di HP-nya Eki ini Terdapat Beli narkoboy Itu di bandar besar Yang dimana bandar besar ini Kita duga ya Ini curiga kita ya Bandar besar ini Curiga kita adalah Menjadi ladang duit Oknum gitu Oknum kan nggak mungkin Satu-dua ya Satu Kantor Mungkin yang nggak tahu ya Jadi ladang duit nih mungkin Bandar ini ya Mungkin anaknya beli di sana Bapaknya mainnya di sana Di pertanyaan ya Jadi Apa sih yang ada di HP-nya Eki Kenapa nggak di ekstrak juga Kalau di ekstrak pun Mana datanya Takutnya kan gitu ya Soalnya kan Kemarin kita dapat info Bahwa dari Salah satu pegawainya Pak Rudiana ya Di Paul Seknis TV One ya Bapak Kan wawancara tuh ada TV One itu Dia ke kantornya Bapak Terus nanya Rumah Rudiana di mana Wah rumahnya ada di mana-mana Buset di mana-mana Itu mungkin warisan bisa jadian Itu kita juga cek Gaji dari Rudiana kan Ternyata nggak sebanyak itu Yang kita duga Tapi sebenarnya kita duga banyak ya Kita kurang-kurang nggak tahu aja ya Katanya memang secara data Di ASN Kepolisian memang katanya Nggak sebanyak itu Tapi kok Dari anak buahnya Pak Rudiana Bilang rumahnya di mana-mana Duit dari mana itu Kan jadinya orang tuh Mencocok logikan Apakah ini dari Dana-dana aliran Yang tidak ingin diketahui Yang ada hubungannya Dengan resesor narkoboy Nah Mungkin bandarnya gitu kan Kamu anaknya apa ini Ini saya kasih barang Tapi titip ini juga buat Bapak Dari Vina kita sudah punya Ini HP-nya Vina di ekstrak Widi ngejob di mana Mega ngejob di mana Fitrah dan Bapaknya Eki ya Itu punya ekstraknya juga Ini Lihat nih Ekstraknya HP-nya Eki Beli di mana Beli berapa gram Nah Emas mungkin ya Masa Bapak sendiri Nggak mau ekstrak HP Anaknya Tapi Cuma ekstrak HP Calon menantunya Yang nggak jadi Nah Itu kan Keanehan sekali guys Makanya Fitrah suruh bilang Jangan ngomong Pak Kalau ngomong kesalahan Keluar semua nih Pak Ketahuan semua nih Apakah kayak gitu ya Ini pertanyaan kita semua ya Satu malam Saya langsung kasihin Bukti rekaman itu Melalui WA gitu ya Terus dia langsung bergerak Bergeraknya tuh subuh Tukang sate ini Nggak sih tau Markasnya disitu Polisi datang kesitu Pelaku tuh Lagi keadaan Tepar semua Habis festa miras Nah Jadi ceritanya Mariana Nih bilang Waktu di podcast Densu Kamu tau dari mana Ini Adikmu di Bun-Bun gitu Mariana bilang Jadi ceritanya Pak Saya kan Tadinya ada polisi daerah saya nih Bilangnya kecelakaan Tapi ternyata Saya menemukan Orang kesurupan Yang bernama Lindoy Mel-mel Kalian kangen kan Kalian kangen Mel-mel Gitu kan Kalian paling seneng banget nih Kalau Litsko suruh ngomong Mel-mel Jadi si Linda ini Kesurupan Dan Bukti kesurupan itu Diberikan Jam 1 subuh Gokil Jam 1 subuh Diberikan ke polisi Tapi polisi gerak Jam 5 subuh Selang waktu 4 jam Nah Hebat kan Nah jadi Apakah ini Memang sudah rencananya Dari tanda kutip ya Dari tanda kutip Oknum polisi Jadi dia udah membuat Skenario Jadi skenario Ini 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 Gitu Mungkin jam 12 Malam gitu Para-para oknum gitu Gimana pak Sekitarnya jadi gak pak Tunggu ya Kita stand by aja dulu disini Bentar lagi juga ada yang ngirim Nah dikirimlah sama Marliana Lewat WA katanya Kesurupannya Mungkin tadinya Marliana cerita Adik saya nih Remuk-remuk pak Badannya patah-patah Itu kayaknya dibun-bun orang Mungkin Oknumnya Polisinya Oh gak mungkin bu Kalau Tulang itu Biasanya kecelakaan kayak gitu Tapi sini ada Rekaman kesurupan Apa Kesurupan Ini baru Real Ini baru nyata Hebat loh Kepolisian gak tidur Let's go Kalau ngelapor HP ilang Di jamret Ngelapor sekarang Datangnya 2 hari lagi Kalau masalah kesurupan Lah Polisinya 3 jam loh Apa kesurupan Ada setan Ini pasti real Ini pasti nyata Kita lebih percaya setan Daripada Kenyataan Jadi dia berangkat Terus Marliana bilang Katanya disana ada pedagang Tukang sate Nah tukang satenya itu Ngasih tau markas Markasnya Itu Siapa Para pelaku ya Terus Polisi itu datang kesana Katanya pelaku ini lagi tepar semua Lagi Abis Miras Jangan-jangan polisi yang resek kemarin Ya saja Datang kesana Lihat orang lagi miras Kalian Sopan gak Kita datang lagi makan Kalian sopan gak Lagi miras Tapi gak ada gorengan Kayak gitu ini pertanyaan ya Di HPnya itu Memang ada settingan Bahwa Apa Direncanakan Itu di WA-nya ada Rencananya Antara WA satu dan satunya itu Ini nanti Digiring aja nih orang nih Digiring ke tempat ini HPnya itu di WA Di WA Itu ada chat yang memang berkaitan Dengan digiring gitu Jadi dia bilang Di WA-nya itu Ada rencana Ada rencana Antara satu dan yang lainnya Itu nanti digiring aja nih orang Finanya Bukan Kasusnya kita giring Dari kecelakaan Gak jadi pembunuhan Kita giring gitu ya Pertanyaan ya Soalnya kan Marliana ini bilang Dia lihat WA-nya Seantara pelaku dan yang lainnya Nah kalau dia punya WA-nya Kan itu harusnya Dikasih sama Si Fitrah kan Ini WA pelaku Itu bukti nyata loh Planning awalnya mereka apa sih Sebenarnya Kalau dari Yang informasi yang dapat dari polisi Atau dari Bukti-bukti Cemburu Karena dianya Cintanya ditolak sih Apa nama pelaku Tami? Egi Egi ya Itu udah ketangkap? Belum Memang rencananya buat Hanya buat Diperkuas aja Oh Awalnya marak Iya Karena adik sayanya Buka mata Kan tadinya kan ditutup tuh Posisinya Karena buka mata Akhirnya dibunuh Nah guys Bahkan di Denny Sumargo Dia bilang Informasi apa Yang didapat dari polisi Dia nanya Informasi apa Yang Mbak Marliana Dapat dari polisi Dan bukti-bukti apa Siapa pelaku utamanya? Egi Udah ketangkap belum? Belum Nah ternyata udah ketangkap kan Si Egi Kulba Peggy Kulba Dan ternyata masih ditangkap Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa Kenal juga Kaga Mbak Marliana Mbak Marliana gak merasa dibohongi apa? Gak kesel apa? Ternyata yang bohongin aku selama ini tuh Si Lindoy Dan juga para oknum-oknum Polisian yang berdebah sialan ini Kalau Marliana bilang Itu ada chat WA-nya gitu Itu kan berarti dia dilihatin sama polisi ya Mbak-mbak Sini mbak Kakaknya Vina kan Ini lihat Chatan WA-nya nih Ini pelaku-pelaku yang ngechat nih gitu Kamu di mana? Ayo kita giring aja mereka Nah Jadi polisi mana yang hasil lihat chatnya itu sama Marliana? Berarti dia yang harus diperiksa gitu Jangan-jangan nih polisi sama polisi cecetan Pura-pura gitu Berarti kan memang niat banget ya Kalau sampai Marliana tuh ngeliat ada chat Antara pelaku Di mana untuk digiring Berarti kan Para pelaku itu Chatannya tuh bohong Berarti kan ada oknum yang senangnya bermain bohong Berarti kan berdebah sialan Emang ladusing setan Alas Ya kan? Nah Harinya awalnya Ini memang diperkaos aja Tapi Katanya Marliana Nah Vina tuh buka mata Gara-nya tadi kan ditutup Pas dibuka mata Waduh Saya halusinasi Pokoknya kayak pas dibuka mata Kelihatan akhirnya dibun-bun Nah Padahal Kemarin Let'sku udah bahas Linda bilang Tapi aku udah coba Komunikasi sama Vina Aku ngomong Intinya Dia pun tidak tahu pelaku Linda bilang itu Dia nanya sama Vina Waktu dia udah Jadi dari kesurupan Dia naik level kan Jadi perdukunan gitu Dia bisa melihat Vina kan Jadi Indigo Vina itu gak tahu pelakunya siapa Padahal sini Marliana bilang Adik saya itu membuka matanya Nah Jadi dia bisa melihat pelakunya siapa Ini kan Bedebah Bedebah kan? Jadi memang kita semakin Buka-buka Jejak-jejak digital Semakin kelihatan bohongnya yang mana ya Hanya ngemeng doang Tidak ada bukti sama sekali Buktinya apa? Ya kayaknya pengen jadi polisi Dia gak pake narkoboy kok Orang pake narkoboy gak mungkin pengen jadi polisi Temennya yang bilang Bapaknya bilang Dibunuh orang-orang yang kejam Kita lihat pelaku-pelaku yang lain Tidak ada yang kejam Yang kejam malah Oktum-oktum yang menyebloskan dia ke penjara Bener lebih kejam Hah? Merenggut Masa-masa muda Sampai tua dia di penjara Pelaku utama adalah Egi Egi alias Perong Ternyata Ruth Perong Bagaimana nih ya Selama ini Dia tuh dibohongin Keluarga Vina tuh Sekeluarga tuh dibohongin Sampai dia menceritakan detail Melihat si chat Dari para pelaku Keluarganya Vina ini Karena kesel dibohongin Dia maju ke depan gitu Kasih tunjuk Kemarin Ada oknum polisi tuh Pak Yang ngasih lihat saya cacetannya itu Ternyata palsu ya Pak ya Memang berdebat Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Memberikan support Dan donasinya Ke Let's Go Dari Sriwahyu 8161 Seperti biasa Sultan Hongkong kita Sriwahyu 8161 Tidak ada sultan selain Sriwahyu 8161 Terima kasih banyak Sriwahyu 8161 Sudah selalu men-support kita Dan kita nobatkan Jadi Sultan Hongkong Sepetan dulu Amelia Putri Weh Ini kalau udah lama Let's Go gak hadir ya Semoga masih ingat Masih nonton Let's Go ya Terima kasih untuk Pantunnya Suseks Lasu Let's Go Terima kasih ya Cantik Amelia Putri Sudah men-support Let's Go Dari Renoanoa Waduh Renoanoa Apa kabar? Halo apa kabar lu? Dah lama gue gak sawer lu? Weh Serius lu? Tinggal satu langkah lagi Kita jadi bleh Ini Erina Julia mantan lu nih Eh Renoanoa Kemarin lu Nyalamin buat mantan kan? Let's Go suruh mantannya Gak usah kan? Apakah ini nih Yang namanya Renia Julia? Gokil Kok mau ya kamu? Heh Julia Kok kamu mau ya? Terima kasih ya Renoanoa Sukses lah Jadi aku jarang hilang Kalau 7 terpindahan bisa bebas Kita bikin RIP Pitra aja bang Yang setuju Comment di bawah Waduh RIP itu maksudnya Rawat inap Bersama Pocong Dari Koiru Thank you Dua kali loh Wassalamualaikum bang Waalaikumsalam Koiru Waduh Ngucapin salam ya Itu sangat berarti Terima kasih banyak Koiru Nah itu deh guys Gimana pendapat kalian Tentang update Kasus kali ini ya Kita masih tunggu Tenggal 4 September Dia ada Apa namanya? Sidang untuk 7 orang pelaku Nah Memang kita Jujur aja lah Kita sedikit bosan Dengan kasus ini Yang tidak ada langkah Berarti ya Langkah dari Presiden pun Nggak ada gitu ya Langkah dari Kapolri Itu apalagi Tidak terlihat Dan tidak terdengar Sampai saat ini Apalagi Dede dan juga Si Aeb Itu nggak ada Langkah-langkah berarti ya Padahal malah dia Melangkah mundur Langkah mundur Menghilang ya Strateginya mungkin Diam-diam Tapi membuat kita bosan Dan akhirnya kita Tidak terlalu Membahas kasus ini Dan akhirnya lenyap Hilang Di telan bumi Guys update singkat Dengan kasus kali ini Thank you banget yang udah nonton Kalau kalian suka dengan video ini Dan juga ingin bersupport Dengan cara bernonasi Ada link di bawah Buat Sarawiri ya Mulai dari 2.000 rupiah aja Atau dari Superta Kita masih tunggu update-nya Ya Dari Kang Deddy Gitu Jangan capek-capek juga mengawal ya Kasian Kang Deddy Banyak kerjaan ya Marliana Untuk menyadarkan kamu Bahwa kamu dibohongi Selama ini Marliana Hei Kamu sadar dong Kamu dibohongin Kamu dijadikan pion Untuk menjebloskan Orang-orang tidak bersalah ini Jangan tutup mata Yang membohongi kamu itu Yang berlaku kejam terhadap Keluarga kamu Itu bukan terapelaku Tapi orang yang Jam 1 subuh Kamu kasih video kesurupan Jam 5 itu berangkat Siap-siap banget ya Jam 1 dikirimin Waduh Jam 5 Berangkat lah kita Orang kemalingan Orang kebakaran Itu urusan nomor 2 Ini kesurupan yang Paling utama Thank you banget ya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye